Musik Sebenarnya yang melatar belakangnya kami melaksanakan ini lebih pada tugas tanggung jawab serta fungsi dari Dekra Nasda khususnya kami yang ada di Dekra Nasda Provinsi Bali Nah kalau yang sekarang titiang mengkhusus pada industri kecil menengah yang titiang ajak lebih banyak adalah para pengerajin sandang penenun-penenun tradisional dan yang membuat aksesoris dari bahan perak maupun kayu jadi fokus kepada itu di tahun 2021 dan 2022 nanti supaya apa tujuan kami meningkatkan kembali kualitas produk, kualitas sumber daya mereka itu dapat kami capai Kain tenun tradisional, Nika yang ingin kami bangkitkan agar apa? Agar masyarakat kita terutama pembeli lokal, konsumen lokal tidak lama-lama semakin asing dengan kain tenunan mereka sendiri makanya jargon titiang adalah bangga buatan Indonesia, bangga memakai karya masyarakat Bali jadi bukan itu fanatisme sempit bagi kami tetapi dari Bali kami sedang menjaga Indonesia terutama di wilayah kerajinan jadi yang lebih banyak Nika adalah kain-kain, kemudian aksesoris dan kerajinan yang terbuat dari kayu, perak, ada anyaman bambu nah kedepannya titiang harap nanti semua pengrajin tidak hanya di Bali jadi pengrajin-pengrajin tradisional, IKM-IKM menjadi tuan di rumahnya sendiri jadi dari Bali oleh Bali untuk Bali, begitu juga daerah lain hanya dengan begitu kita bisa berkata dan mewujudkan apa yang namanya pengrajin yang sejahtera Pameran BKM Bali Bangkit yang saya lihat produk-produknya sangat bagus, kualitasnya sangat baik, desainnya juga sangat baik yang kita harapkan ini nanti akan kita tunjukkan kepada dunia saat G20 ditambah dengan produk-produk yang akan kita seleksi dari provinsi-provinsi yang lain saya sangat menghargai pameran ini kita bisa melihat secara jelas betapa karya-karya desain dari IKM-IKM di Provinsi Bali sangat memiliki kualitas yang sangat baik sangat senang sekali sudah terbanti dalam latihan IKM-IKM dikundungi sama Bapak Presiden dalam situasi seperti sekarang ini harapannya ya ke depannya untuk IKM ini setelah diadakannya pameran-pameran inilah biar bisa lebih bangkit lagi untuk IKM-IKM selamat menikmati